assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam welcome back again to channel teaser update ya guys di kesempatan malam hari ini sebagai kabar penutup bang min hadir pastinya bersama dengan informasi hangat dan terupdate spesial al-share dan kateran dini tapi jangan lupa untuk supportnya dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu guys sebagai wujud dukungan untuk channel ini supaya makin bisa lebih berkembang dan bangin tentunya makin semangat dong menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya langsung saja yuk bisa lovers kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru dari al-share Ahmad dan kateran dini untuk edisi penutup pada hari ini ya check it out kabar pembukanya untuk edisi penutup kali ini bangin akan bawa kalian ke Instagram ilusi underscore Indy di sini menampilkan beberapa buah foto untuk aksi panggung dari kateran dini di infos mi festival kota Sukabumi yang kateran dini tampil dengan sesundaannya nih mbak titik cantik banget semalam tampil di acara infos mi festival tulis Instagram ilusi Indy untuk spesial perform spesial jepretan dari kateran dini di atas panggung infos mi festival kota Sukabumi yang kateran dini tampil dan mencita perhatian dengan logat kasesundaannya tuh ya guys hai 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 selamat menikmati selamat menikmati beres infos mi festival justru kateran dini di sini sendiri di feed Instagram update-an terbarunya bukan mengambil untuk infos mi festival namun untuk sudut bahaya by the way di sini bangin tidak terlalu banyak memberikan update-an seputar sudut bayar dari kateran dini beberapa hari kemarin ya tertulis kepsi sudut bayar Surabaya you guys rock tulis kateran dini dan ini adalah beberapa jepretan dari kapal uji padeli tentunya untuk aksi memukau dari kateran dini di atas panggung sudut bayar festival kota Palawan Surabaya jika di Surabaya pastinya Surabaya dan sekitarnya pasti kateran dini untuk lagu gemitang hatiku dan juga beberapa lagu dengan beatnya selalu diiringi oleh gerakan dance dari Vian bersama dengan temannya itu ya guys pastinya jika Surabaya Vian tentu saja ikut perform bersama dengan kateran dini mengikuti perform dari kateran dini untuk lagu gemitang hatiku dengan gerakan dance nya beres update-an seputar jepretan-jepretan dari para fotografer sekarang kita masuk ke update-an dan Instagram ternyus official update-an terbaru seputar karya dari kateran dini on DSP spotify edisi penutup pada malam hari ini lagu cintanya aku bagian dari album arti untuk cintar si Widianto dan tiran dini cintanya aku kembali tembus top 50 spotify Indonesia dengan 281.489 daily stream atau pendengar perharian tuh guys padahal lagu ini sudah cukup lama dirilis oleh kateran dini bersama dengan arsi Widianto sekaligus lagu pertama dari album arti untuk cinta pecah troll naik lagi woi untuk top 50 spotify Indonesia per 20 Mei lagu cintanya aku semenjak pertama kali dirilis ini adalah posisi terbaik yang ditorehkan berada di nomor ke-48 untuk top 50 spotify Indonesia tidak hanya di spotify saja ya guys namun update-an lainnya seputar cintanya aku featuring RC Widianto juga menorekkan pelanggan prestasi di DSP Zazzam tertulis caption new high peak ride posisi tertinggi baru cintanya aku berhasil naik ke peringkat 137 pada cat Zazzam Indonesia by the way ini tidak terlepas dengan lagu cintanya aku yang sangat happening beberapa minggu belakangan ini di platform tiktok yang guys tentu itu saja itu memiliki inbas domino ke DSP seperti Zazzam dan juga spotify edisi penutup pada malam hari ini bang min akan membawa kalian ke Instagram storynya kateran ini sendiri di sini kateran dini tengah berjalan di travelator jika kita lihat itu adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta mau ke mana dan kenapa tujuannya kateran dini pastinya membuat kita semua bertanya-tanya ya guys dan tentu saja update-an dari Instagram story kateran dini sore hari tadi tersebut banyak diriput ulang oleh Instagram Instagram paintbase mutiara gallery salah satunya menuliskan good luck for your job my love ada lagi selain Instagram mutiara gallery yang ikut meriput update-an dari kateran dini tersebut ada t-shirt ofisial disini meriput dengan caption badas banget cantiknya mau kemana nih simba kemana ya kateran dini karena rapat sekali ini tidak ada bocoran sama sekali apa tujuan dan kemana tujuan kateran dini berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke luar kota atau ke luar negeri di projek apa Oke iseng-iseng kita ke kolom komentar you siapa tahu menemukan klunya Ardayanti underscore Ardayanti menuliskan mau konser kemana nih Ais under 28411 menuliskan Thailand Putri Dewi acara apa nih di Thailand tulisnya apakah benar kateran dini akan terbang kembali ke negeri gajah putih jika berbicara Thailand pastinya langsung teringat adalah projek-projek untuk komersialnya Lazada namun kalau menurut piling Bang Min sih sepertinya bukan Thailand ya guys sepertinya kateran dini ada urusan kembali di Malaysia untuk projek lagunya atau bisa jadi untuk persiapan konsernya di Kuala Lumpur Sekian saja dahulu untuk apa dapat Bang Min update pada kesempatan hari ini dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan update yang terangkat dan terbaru lainnya dari channel ini channel Twitter update yang belum subscribe segera subscribe dan jangan lupa untuk lonceng notifikasinya ya Bang Min ucapkan terima kasih untuk hari ini see you besok pagi nih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati